Shat guys, bak mie e-gorillas yang mengguncang lidah kita Wah ini dia bak mie e-gorillasnya guys Pertama mulai dari panasin minyak, irisan bawang bombay dan bawang putih Kemudian kecap Lalu diberikan tau spesialnya guys Bakso Cincangan ayam Dan kasih lagi nih sambalnya guys Jangan lupa daun bawang juga ya Wah rasanya Pak Asi makin sempurna dan ngejelagur guys Aduh Wow Hai guys Hai guys, pedasnya ambiar banget ya keliatannya Aduh, aduh Ini gimana ini Nggak tau aku juga spesial Guys, guys, guys Aku nggak ngerti lagi ya Jadi ini kita lagi makan bak mie e-gorillas Kita langsung cobain aja ya Yaudah kita unboxing nggak sih Oke Guys Jadi ini Wow, ini kenyal banget liat guys Wow Oh my guys Ketika sudah bercampur aduk antara mie dan juga sambel-sambelnya ini Bebuset dah Pedasnya ngajelagur and doll Mari guys, kita belokan Ini juga ayam cincangnya bersatu padu dan sangat harmonis guys Minya yang lembut membuat minya langsung terjun bebas ke lambungku guys Ntar aku makan baktun ya Langsung jadi makin enak sekarang Jadi netral ya Yaudah kita nikmatin dulu Nikmatin lagi Mari guys Ternyata nggak terlalu serem guys Langsung guys Aduh, lama-lama penas juga ya guys Tapi pedasnya bikin kecanduan Uh Oh, I gotta go that can't stop Oh no Oh Come on everybody This is how we should get up We came here to party and we are gonna take it up Tadi aku cobain mie-nya Oke Dia tuh ada toge-nya juga ya Terus mie-nya tuh super super lembut banget Ya Dan kuah kentalnya tuh jadi nyerep banget gitu loh Enak banget Ya kan Teksturnya lembut kan Dan dia punya Aku suka banget Karena ada tekstur si daging cincangnya itu Dan pas makan si basonya Lembut banget guys Asli Enak banget Langsung gue tau Endu banget Ya kan Gokil Ini super ancaman parah Sambelnya yang menyatu di mie-nya ini Membuat sensasi yang ingin terbang ke awan Uh Aduh guys Aku ga mampu lagi berkata deh Rasanya bikin jantung digdikan deh Ya udah aku sekarang mau berkasih Karena kita lagi dibikin lapar Jadi pengen banget berkasih pakai kerupuk Ya kan Pengen terbang Marsya Oke Tuh Jadi biasanya Ditaruh mie-nya di sini Oke Ini inovatif banget tau Ini endul banget cara kayak gini tuh Nah ini juga salah satu trik buat temen-temen di rumah Kalau misalnya makan yang pedes pakai kerupuk Nah Biar apa? Biar ga terlalu pedes Gitu Ya kan? Wah Gimana kalau kita makan pakai kerupuknya nih? Udah aset guys Endol surendol deh ah Oke guys Aku masih asik makan nih Pokoknya habis ini kita masih makan di sini Jangan kemana-mana ya Guys Lihat nih suhiran ayam sambal kecombrang yang diosen-osen terus dilimpahkan ke atas nasi putih Sesaat lagi ya guys tetap dibikin lapar Tidak 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 Tidak